Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita baik Sana kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Kamunet Ibu maafkan kau Sol Tapi Ibu kepada pengarah Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail meluarkan rasa Kesal terhadap perbuatan Anaknya yang tergamak melakukan Hati Istri pertama putri Sarah Liana Dan dua orang cucunya Menurut Fatimah dia tidak Menyangka pengarah film Bosiah jangan pilih jalan hati Jangan pilih Jalan hitam Itu sanggup berbuat demikian Demi keluarga istri Keduanya Irakaza yang disifatkan Tidak bermarwah Sebagai ibu saya memaafkan Samsul Tapi saya tak boleh Terima apa-apa Terima apa yang dia buat Kepada putri Sarah Dan anak-anaknya Untuk keluarga perempuan Yang tidak Yang tidak Baik buat kami Walaupun perkara itu Tidak baik Tulisnya di caption Instastory Miliknya sambil Melatakan emoji Menangis Dalam pada itu Fatimah turut Melahirkan Rasa Kesian Terhadap Cucu-cucunya Terutama Sumaya yang masih Belum faham Keberadaan Bapaknya yang Tidak lagi Tinggal bersama Mereka Hantaran di Instastory itu Diletakkan lagu Latar Hatiku Nyanyian Uceh Dan gambar Latar Sumaya Sedang lena Dibuai Mimpi Sumaya masih Tak memahami Kenapa ayah Tak tinggal bersama Mamanya Saekul sudah Terbiasa Hidup bersama Mama Tanpa ayah Luannya Sepanjang Keselafasirai Antara putri Sarah Dan Samsul Yusuf sedang Berjalan di Makama Fatima Tidak berhenti Mendaakan Kebaikan Dan Kesejahteraan Menantunya Ya Tuhan Takdirkanlah Yang Terbaik Buat putri Sarah Yana Engkau Maha Mengetahui Dan Ampunkan Dosa-dosa Mereka Yang telah Meruntukkan Masjid Mereka Ujurnya Semalam Sepalutnya Samsul 39 Melapaskan Cerai Terhadap putri Sarah Di Mahkamah Rendah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Namun Tidak Jadi Perbuat Demikian Selepas Kedua-dua Belap Pihak Gagal Mencapai Kata Sepakat Dalam Beberapa Bekara Salam Selamat Kali Kali ini Satu Berita Baik Saya Fungsikan Kepada Anda Berita Ini Saya Putik Daripada My Metro Selepas Putri Sarah Dan Samsul Yusuf Tak Jadi Bercerai Ini Kenyataan Putri Sarah Buat Samsul Yusuf Gembira Kalau Najumpa Anak Datanglah Beraya Di rumah Yusuf Aslam Putri Sarah Dalam Kurungan Metro TV Kuala Lumpur Putri Sarah Liana Mengizinkan Suaminya Samsul Yusuf Untuk Melawat Anak-anak Mereka Saikul Islam Dan Sumaya Pada Aidilfitri Putri Sarah Juga Akan Menerima Dia Akan Meraikan Aidilfitri Di Kediaman Mentuannya Di Taman Melawati Hulu Kelang Di Sini Aidilfitri Tahun Ini Seperti Biasa Kalau Diana Berjumpa Anak-anak Boleh Saja Silalah Datang Ke Rumah Di Taman Melawati Rumah Datuk Yusuf Haslam Saya Akan Beraya Di Sana Dan Pergi Bercuti Bersama Katanya Sementara Itu Samsul Ketika Ditemui Enggat Memberikan Sebarang Komen Dan Perungsian Semasa Ditanya Mengenai Sambutan Aidilfitrinya Setahun Ini Apa Apa Tanya Kepada Peguam Saya Saya Letih Katanya Terdahulu Sarah Mengesahkan Bahwa Dia Tidak Akan Beraya Di Luar Negara Seperti Yang Dikongsikan Ibunya Datin Fatima Ismail Baru Baru Ini Salam Sejahtera Kepada Tuan Tuan Dan Puan Puan Kali Ini Satu Berita Paling Mengejutkan Saya Nak Kongsikan Kepada Anda Hari Ini Putri Sarah Tiba Tiba Minta Duit Banyak Samsul Yusuf Kuala Lumpur Samsul Yusuf Yang Enggan Memberi Komen Ketika Di Makamah Wilayah Persekutuan Di Sini Kemudian Tampil Menerusi Video Di Instagram Bagi Menjelaskan Situasi Sebenar Yang Berlaku Di Makamah Hari Ini Samsul Berkata Dia Perlu Menjelaskan Kebenaran Perkara Ini Agar Tidak Menjadi Fitnah Terhadap nya Menurutnya Dia Berjumpa Dengan Putri Sarah Minggu Lalu Dan Berbincang Apa Yang Masing Masing Mahukan Dia Minta Satu Jumlah Yang Saya Boleh Katakan Besar Ramai Sebenarnya Tak Setuju Yang Saya Bersetuju Dengan Apa Yang Putri Sarah Minta Tapi Oke Saya Setuju Katanya Samsul Berkata Putri Sarah Juga Meminta Dia Menarik Balik Permohonan Nusus Mengatakan Putri Sarah Ada Hubungan Dengan Suami Orang Saya Kata Boleh Tarik Begitu Juga Dengan Putri Sarah Kita Ternak Panjangkan Benda Ini Saya Cakap Dengannya Saya Tarik Kes Nusus Dan Dia Juga Tarik Kes Istri Kedua Saya Ira Kaza Katanya Menurutnya Tidak Perlu Mereka Panjangkan Perkara Ini Dan Masing-masing Boleh Teruskan Kehidupan Dengan Baik Dengan Berlapang Dada Demi Anak-anak Syukur Dia Bersetuju Saya Juga Bersetuju Kita Ada Capai Kata Sepakat Tapi Beberapa Hari Lalu Tiba-tiba Saya Dapat Satu Perjanjian Baru Daripada Putri Sarah Dan Peguam Nya Ia Memang Berlainan Daripada Persetujuan Perjanjian Asal Putri Sarah Pihak Putri Sarah Yang Menukar Secara Tiba-tiba Meminta Lebih Lagi Meminta Duit Yang Lebih Banyak Meminta